Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Pintar Bagaimana puasanya? Menyenangkan kan? Jika kita melaksanakan sebuah kewajiban Dengan rasa senang Maka kewajiban yang berat pun akan terasa ringan Apalagi jika Kewajiban itu kewajiban yang ringan Maka Berbahagialah Bersenang-senanglah Di bulan Ramadan ini Baik Sobat Pintar Kali ini Kita akan melanjutkan Kisah Sepuluh sahabat Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang dijamin masuk surga Sebelumnya Sudah kita sajikan kisah tentang Abu Bakar Asyidik Umar bin Khotab Usman bin Afan Ini yang keempat Tentang Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Radiyallahu anhu Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Talib Bin Abdul Muntalib Bin Hasim Al-Quraisi Al-Hashimi Biasa dipanggil Abu Hasan Ini Hasan ini yang anaknya Jadi mungkin kalau di Jawa itu Pak Ne Hasan Bapaknya Hasan Panggilan kebiasanya itu Abu Hasan Namun Rasulullah memanggilnya Abu Turab Terkait dengan Abu Turab ini Ada kisah yang menarik Jadi ini termasuk Panggilan kesayangan Yang paling disukai oleh Ali bin Abi Talib Radiyallahu anhu Sebagai mana rumah tangga biasa Ali bin Abi Talib pun pernah marah Kepada istrinya Fatimah binti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kemudian ketika Saat itu Ali bin Abi Talib Marah Karena Ali bin Abi Talib Sangat mencintai Rasulullah Yang sekaligus Bapak mentuanya Maka Tidak ingin menyakiti istrinya Karena itu juga akan Menyakiti Rasulullah Ketika marah Ali bin Abi Talib ini keluar rumah Kalau di dalam rumah nanti takutnya Akan keluar kata-kata yang akan menyakiti hati istrinya Jadi Ali bin Abi Talib ini keluar rumah Kemudian pergi ke masjid Di masjid Dia bersandar di tembok masjid Karena bersandar di tembok kan ada debunya Nah debunya menempel pada punggungnya Tiba-tiba Rasulullah Menghampirinya Dan memanggilnya Wahai Abu Turab Kenapa kau Ada apa kau Ini Rasulullah tahu nih Wah ini Mantu saya lagi marahan sama istrinya ini Nah Turab ini kan debu Dari bapaknya debu Itulah Panggilan kesayangan Rasulullah kepada Ali bin Abi Talib Di hari yang lain juga pernah terjadi Hal yang sama Jadi Ali bin Abi Talib marah kepada istrinya Karena tidak ingin mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati Maka dia mengambil Debu Dan Apa namanya ya Menaruh debu itu di mukanya Jadi mukanya penuh dengan debu Kemudian ketika Rasulullah melihat hal itu Dia tahu Wah ini Ali bin Abi Talib Lagi marahan sama istrinya Kemudian dipanggilnya Wahai Abu Turab Ada apa kau ini Itulah asal muasal Dari panggilan Abu Turab Baik kita lanjutkan Ali bin Abi Talib Lahir di Makkah 32 tahun setelah kelahiran Rasulullah Atau 10 tahun sebelum biksah pengangkatan sebagai Rasul Jadi ketika Rasulullah diangkat sebagai Rasul Saat itu Ali bin Abi Talib masih 10 tahun Jadi masih kalangan anak-anak Ali bin Abi Talib adalah putra paman Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wajahnya Tampan Warna kulitnya coklat Kemudian Dahinya lebar Kenapa ya rata-rata dahinya lebar ya Jadi kelihatan agak putak gitu Mungkin memang keturunannya seperti itu Ganteng tapi Dahinya lebar Tampan Matanya lebar Dan kedua bola matanya sangat hitam Bahunya lebar Kedua tangannya kekal Badannya agak gemuk Tidak terlalu tinggi Dan tidak terlalu pendek Namun murah senyum Ali bin Abi Talib sama sekali tidak tercemari Dengan noda-noda jahiliyah Karena sejak kecil Ali bin Abi Talib Sudah bersama Rasulullah Ia adalah anak kecil Yang pertama-tama masuk Islam Tepatnya dua hari setelah Rasulullah SAW menerima wahyu Saat itu ia baru berusia 10 tahun Ali bin Abi Talib Adalah Orang pertama yang mengorbankan dirinya Demi memperjuangkan agama Islam Yaitu pada peristiwa Malam hijrah Rasulullah SAW Menugasinya untuk tidur Di tempat tidur beliau Ia ditugaskan Nabi SAW Untuk mengembalikan Bareng-bareng kepada Orang-orang musrik Pada pagi harinya Nabi SAW Mempersaudarakan Ali Radiyahu anhu Dengan Sahal bin Hanif Radiyahu anhu Ia mengikuti Semua peperangan Bersama Rasulullah SAW Kecuali perang tabuk Saat itu Nabi SAW Menugasinya Untuk menggantikan beliau Di Madinah Atas hal ini Orang-orang munafik Mengajaknya Karena diajak Maka Ali bin Abi Talib Menghadap Nabi SAW Sambil berkata Wahai Rasulullah Apakah aku juga Ditugaskan untuk Menjaga kaum wanita Dan anak-anak Kemudian Nabi menjawab Apakah kamu Tidak rela Kedudukanmu Kepadaku Bagikan kedudukan Harun kepada Musa Sayang sekali Tidak ada lagi Nabi Sesudahku Hadis Riwayat Muslim Ini kata-kata Rasulullah Menghibur Ali bin Abi Talib Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meningkahkan Ali Radhi Anhu Dengan putri beliau Putri kesayangan Fatimah Az-Zahra Radhi Anhu Pada tahun Dua Hijriah Fatimah Az-Zahra Ini adalah putri Bungsu Rasulullah Ali Radhi Anhu Tidak menikah Dengan wanita lain Sampai Fatimah Meninggal 6 bulan Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berkaitan dengan ini Ada hadis yang menerangkan Jadi Bukan berarti Rasulullah Melarang Fatimah Di poligami Atau di madu Berikut adalah Hadisnya Jadi Pada saat itu Di dalam hadis Bukhari Abu Daud Dan Al-Wadihah Sebuah Kisah Menyebutkan Bahwa Ali bin Abi Talib Telah melamar Seorang putri Abu Jahal Bin Hisam Abu Jahal ini Dikenal juga Dengan Abu Hakam Jadi Termasuk Dua orang Yang didoakan Nabi Untuk memperkuat Agama Islam Jadi Nabi Saat itu kan berdoa Perkuatlah Islam Dengan salah satunya Abu Jahal Atau Umar bin Hotab Namun Allah memilih Umar bin Hotab Ada di badasan Islam Jadi Abu Jahal ini Termasuk Yang memusuhi Islam Kemudian Bani Hasim Bin Munggiroh Meminta restu kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam Tentang hal itu Tetapi beliau Tidak memberikan Rasul kepada mereka Maka keluarlah Rasulullah Dalam keadaan marah Keatas Mingbar Sehingga Orang-orang pun Berkumpul Di sekelilingnya Setelah mengucapkan Puji-pujian Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau bersabda Bani Hasim Bin Munggiroh Telah meminta Restu Kepadaku Untuk menikahkan Putri mereka Dengan Ali bin Abi Talib Tapi Aku tidak Mengizinkannya Kemudian Aku tidak akan Mengizinkannya Kecuali Jika Putra Abu Talib Mau mencerai Putriku Dan menikahi Putri mereka Karena Sesungguhnya Putriku itu Adalah bagian Diriku Putriku itu Adalah bagian Dariku Akan Mengelisahkanku Apa yang Mengelisahkannya Dan Menyakitiku Apa yang Menyakitinya Sekali-kali Tidak akan Berkumpul Putri Nabi Allah Bersama Putri Musuh Allah Sesungguhnya Aku khawatir Fatimah akan Mendapatkan Fitnah dalam Agamanya Namun Sesungguhnya Tidaklah Aku mengharamkannya Halan Namun Sesungguhnya Tidaklah Aku mengharamkan Yang halal Dan juga Tidak menghalalkan Yang haram Tetapi Demi Allah Tidak berkumpul Putri Rasulullah Bersama Putri Musuh Allah Di satu tempat Selama-lamanya Jadi ini adalah Kasus spesial Yang tidak dapat Dituruh oleh Siapapun Mengingat Sejarah kelam Abu Jahal Dan hubungannya Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada masa awal Islam Bentangan Sejarah ini Menunjukkan Betapa Poligami Dalam Islam Semenjak Jaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Juga mengandung Masalah Dalam tanda kutip Kalimat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang ber Kalimat Yang sesungguhnya Tidaklah aku Mengharamkan Yang halal Dan juga Tidak menghalalkan Yang haram Seolah Merupakan Konfirmasi Kepada Umatnya Bahwa Islam Memperbolehkan Seorang Lelaki Memiliki istri Lebih dari dua Lebih dari satu Tetapi Harus Dengan pertimbangan Yang matang Tidak sekedar Pertimbangan Rasa keadilan Sebagaimana Yang dituntut Dalam Al-Quran Tetapi Juga perlu Dipertimbangkan Ketersinggungan Istri pertama Dan keluarganya Itulah Mengapa Setelah itu Ali bin Abithole pun Tidak Menginginkan Istri Selain Fatimah Selama Istrinya Masih hidup Baik Kembali Ke Kisah Ali bin Abithole Ali bin Abithole Termasuk Salah satu Di antara Sahabat Yang diberitakan Nabi Salawah Masuk surga Jadi ini Termasuk Dijamin Masuk surga Ali bin Abithole Pernah ditugaskan Untuk membawa Panji Rasulullah Salawah Dalam Berbagai Peperangan Rasulullah Salawah Juga Pernah Mendelegasikannya Untuk membacakan Surat Al-Baro'ah Di hadapan Kaum muslimin Pada musim haji Tahun Sembilan Hijriah Ali bin Abithole Memiliki 29 Anak Banyak kan Karena Estrinya Juga Banyak Setelah Fatimah Azahra Meninggal 29 Anak ini 14 Laki-laki Dan 15 Perempuan Di antara Anak Laki-lakinya Adalah Hasan Dan Hussein Pemimpinnya Para Pemuda Penghuni surga Kemudian Muhammad Bin Al-Hanafiyah Abbas Dan Setelah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang membantahmu Tentang kisah-kisah Sesudah datang ilmu Yang menyakitkan kamu Maka katakanlah Kepadanya Marilah kita Memanggil Anak-anak kami Dan anak-anak kamu Istri-istri kami Dan istri-istri kamu Diri kami Dan diri kamu Kemudian Marilah kita Bermubahalah Kepada Allah Dan kita minta Supaya Laknat Allah Ditimpakan kepada Orang-orang yang dusta Quran surat Ali Imbrun Ayat 61 Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Langsung Mendoakan Ali Fatimah Hasan Dan Hussein Dan berkata Ya Allah Mereka semua adalah Keluarga ku Hadis riwayat Muslim Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah berdoa Untuk Ali Ya Allah Tetapkanlah Lisannya Dan bimbinglah Hatinya Hadis riwayat Ahmad Dan Al-Hakam Rasulullah Menjadikan Ali bin Abi Talib Sebagai saudaranya Ketika beliau Mempersaudarakan Kaum muslimin di Makkah Sebelum hijrah Beliau mengatakan Kepada Ali Anda adalah Saudaraku di dunia Dan akhirat Hadis riwayat Ad-Tirmisi Pada saat Perang Khayban Rasulullah Mengatakan Di hadapan Para sahabat Besok Panji akan Kusurahkan Kepada orang Yang ditangannya Allah memberi Kemanangan Ia mencintai Allah dan Rasulnya Dan Allah dan Rasulnya pun Mencintainya Mendengar ucapan Beliau Para sahabat Memperbincangkan Siapa gerangan Orang yang akan Diserai panji Oleh beliau Mereka semua Mengharap dirinya Menjadi orang Yang diserai panji Tersebut Pagi harinya Nabi bertanya Dimana Ali Ali sedang sakit Mata Jawab mereka Beliau menyuruh Untuk memanggil Ali Rondi Setelah Ali datang Beliau mengusapkan Tangan beliau Kemata Ali Sambil mendoakan Kesembuhannya Ali benar-benar Sembuh Seolah ia Tidak pernah sakit Mata Kemudian Beliau menyerahkan Panji kepadanya Hadis riwayat Al-Bukhari Tentang Ali bin Abi Talib Rondi Imam Ahmad Berkata Tidak direwayatkan Dari salah Seorang sahabat Tentang Fandillah Yang diriwayatkan Dari Ali Tidak Tidak direwayatkan Dari salah Seorang sahabat Tentang Fandillah Yang diriwayatkan Dari Ali Ia memangku Jabatan Sebaik Holifah Tahun 35 Hijriah Setelah Kematian Usman bin Avan Rondi Di tangan Di tangan Para pemberontak Di cincin Ali bin Abi Talib Tertulis Cap Allah Al-Malik Muawiyah Bin Abi Sufyan Dan beberapa Sahabat Lainnya Menentang Atas Kelambanan Ali Rondi Menangkap Dan menghukum Pembunuh Usman Bin Avan Rondi Anhu Mereka Juga Tidak Mau Membaik Ali Rondi Anhu Sebagai Khalifah Hal Inilah Yang Menjadi Pemicu Perang Di antara Mereka Namun Pemicu Yang utama Adalah Orang Orang Khwaris Yang Mengadu Domba Mereka Jadi Setiap Sejarah Perang Sudara Di Zaman Para sahabat Kita Perlu Dermati Lebih Dalam Karena Ini Digunakan Oleh Musuh-musuh Islam Untuk Menjelek Menjelekan Juga Para sahabat Ali Bin Abid Tolib Memangku Jabatan Khalifah Selama Empat Tahun Delapan Bulan Ali Bin Abid Tolib Pernah Berperang Melawan Aisyah Rondi Anhu Dalam Perang Jamal Atau Perang Unta Tahun 36 Hijriah Ini Juga Yang Keroknya Adalah Orang Orang Khwaris Yang Mengadu Domba Kemudian Berperang Melawan Mu'awiyah Radu Anhu Dalam Perang Sifin Tahun 37 Hijriah Kemudian Puncaknya Berperang Melawan Orang Orang Khwaris Dalam Perang Ennah Rawan Tahun 40 Hijriah Ali Bin Abid Tolib Pernah Mengatakan Takwa Adalah Rasa Takut Kepada Yang Mahaluhur Mengamalkan Al-Quran Relah Atas Pemberiannya Yang Sedikit Dan Mempersiapkan Begal Untuk Hari Akhir Ali Bin Abid Tolib Juga Pernah Mengatakan Berbicaralah Kepada Orang Lain Sesuai Dengan Kadar Atau Tingkat Pengetahuan Nereka Apakah Kamu Ingin Ia Menusahkan Allah Dan Rasul Jadi Kalau Berdakwah Itu Sesuai Dengan Pengetahuan Dari Yang Didakwai Al-Bnya Kemudian Ali Bin Abid Tolib Meriwayatkan 586 Hadis Dari Nabi Sallallahu Sallam Diantaranya Adalah Hadis Yang Berkata Pada Saat Perang Al-Azab Rasulullah Mengatakan Allah Memenuhi Rumah Dan Kuburan Mereka Dengan Api Mereka Telah Melalaikan Kita Untuk Menunikan Sholat Asal Hingga Mentari Tergenam Hadis Riwayat Al-Buhari Ali Bin Abid Tolib Meninggal Di Kufah Saat Ia Sedang Keluar Rumah Untuk Menunikan Sholat Subuh Pada Tanggal 17 Romantun 40 Hijriah Dalam Usia 63 Tahun Usianya Sama Dengan Ketika Rasulullah Meninggal Ia Meninggal Akibat Tebasan Pedang Abdurrahman Bin Muljam Salah Seorang Tokoh Khwarij Terdapat Perbedaan Informasi Tentang Tempat Makam Ali Ada Pendapat Di Madinah Atau Di Tempat Lain Ali Bin Abid Talib Adalah Seorang Penyair Ia Pernah Bersair Janganlah Kamu Berlaku Aniaya Jika Kamu Mampu Berlaku Adil Karena Tindak Aniaya Itu Berujung Pada Penyesalan Anda Tidur Sementara Orang Yang Teraniaya Tetap Terjaga Ia Memohon Agar Kamu Celaka Dan Mata Allah Tidak Pernah Tidur Semua Perkataan Kutbah Dan Sya'ilnya Telah Diimpun Dalam Kitab Nah Naj'al Balawuh Akan Tetapi Sebagian Besar Peneliti Ragu Atas Penisbatan Isi Buku Tersebut Kepada Ali Demikian Kisah Tentang Ali Semoga Kita Mendapatkan Ibroh Di Dalamnya Semoga Bermanfaat Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih